Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kali ini modul mengenai perhitungan kemiringan pantai Jadi sebenarnya ini direkam bareng sama yang modul sebelumnya Tentang ekstrasi garis pantai dari raster menjadi vektor Nah cuma partnya saya bisa-bisa agar nggak panjang Dan kalian juga nggak kerepotan kalau kalian menonton videonya juga nggak kepanjangan atau besar kali file-nya Jadi partnya saya bisa-bisah Makanya ketika video ini dimulai adalah tampilan awalnya langsung data kita seperti ini Karena ini perekamannya saya klik di tengah untuk ini jadi modul saja Oke Untuk menulis kali ini tentang penelitian perhitungan kemiringan pantai Itu kita membutuhkan data batimetri Untuk mendapatkan nilai kemiringan pantai Yang perlu diketahui Nilai batimetri kita bisa dapatkan dari pengukuran di lapangan Dari gunakan model linturin yang juga atau dari batimetri BIG Yang kita download data citranya Dari data DEM atau digital elevation model Nah karena kita nggak usah ke lapangan Kita bisa pakai data model atau data DEM Nah kita akan gunakan data batimetrinya BIG Yang bisa kalian download dan kalian dapatkan Dari webnya BIG Oke Yang pertama Kita minimize book Lalu kita buka BG.com Lalu Disini kita ketik aja Batnas 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 ya bukan basnas Batnas BIG Nah kemudian pilih ini DEM NAS pada informasi geospasial Ini klik Kemudian tuh webnya seperti ini Lalu Kita pilih download Kita pilih batnas Nah nanti kita diarahkan ke alaman login Nah kalau kalian belum punya akunnya Pilih register dulu Nanti bikin akun Yang bikin akun standar lah Kayak kita bikin akun sosmed Kalau sudah tinggal login Nah ini kalau saya sudah kebetulan ada Saya langsung login aja Nah nanti balik ke halaman awalnya lagi Lalu kita ulang lagi Pilih download Baru beri batnas Nanti diarahkan ke sini Nah di bagian ini biasanya Tergantung kecepatan internet masing-masing Dia loadingnya kan yang cepat ya Nah kemudian kita scroll Ke daerah lokasi belitian kita Nah Lokasi kita ada disini Ini pelabungan Ini nanti ketika kita download Itu kita dapatnya satu grade Satu grade total Ini seluas ini Kita klik aja di dalam sini Kita zoom aja gini juga boleh Kita klik disini Sama aja kalau kita Sudah nampak lokasinya Kita klik dimanapun Ini juga yang muncul Lalu kita pilih ini Nah ini kebetulan saya sudah ngedownload Berarti dia tampilannya jadi kayak gini Kalau belum Nanti dia Akan muncul Pilihannya beda Nah ini ditunggu Nah oke Sekitar 34 MB Kita cari simpan dulu Desk Oke Kita download Kita tunggu Sampai download tengah selesai Jadi kalau kita butuh Data matematis indonesia ini ada Ini kalau dibiarkan Satu grade kota ini Kita kotak disini Ini satu grade ini Indonesia ini Sudah kita butuh Dari Oke Lombangnya diselesai Kita bisa menganis Kemudian Kita buka Arjis Lalu nih Yang ini kita aktifkan dulu Kita isi fillnya Isi fillnya bisa dari sini Nah masuk ini Ini untuk nandai aja sebenarnya Kemudian kita add data Lalu kita cari gimana data damnya Data matematis yang tadi Jadi di top hukum DPP Nah ini dia Add Bini Ini kalau kita Zoom to layer Ini kita bisa Klikkan dua kali Pilih simbologi Classify boleh Eh berarti dia belum terini Belum terklasifikasi Nah ini aja kita ganti Yang mau lihat Oke Kita invert Biar yang biru itu laut Yang hijau itu darat Kalau warnanya terlalu Begini Kita bisa Pakai warna Nah ini sebenarnya Gak terlalu Ngaruh sih Dengan warna Sama Tidak apa Kita punya Nilai batu metrinya Disini Kita Baris pantai kita Kita zoom to layer Oke 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 Lalu Lalu yang perlu kita lakukan Kita gunakan jenis pantai awal Sebagai Wastline Kita gunakan jenis pantai awal Sebagai Wastline Kita buffer dulu Sejauh 1 km Ingat Tahapan setelah ini adalah Menentukan titik pengukuran Kemiringan pantai Nah kemiringan pantai itu bisa Kita tentukan Meletakkan titiknya di perairan Yang pada kedalaman 20 meter Di atas 20 meter Atau Meletakkan titik pengukuran Kemiringan pantai Sejauh 1 km Dari garis pantai Nah untuk mengukur 1 km Kan ribet nih Kalau kita ukur 1 km Jadi kita pakai buffer area aja Buffer area itu kita luaskan areanya Terhitung dari garis pantai disini Oke Nah kita Pertama buka tool box Lalu kita Pilih Analysis Tools Oke Analysis Tools Baru kita pilih overlay Eh salah lagi Proximity sorry Proximity Kita pilih buffer Dua kali di buffer Kita pilih inputnya Garis pantai clip 1 Oke Sesudah itu Kita pilih Ini Left Kita coba left dulu ya Kalau gak salah sih left Nah ini Kita ganti Ganti kilometer Ini kita ganti 1 Sudah itu Kita buat Round Ini round aja Di softnya Kita ganti Kita tes dulu Bener gak nih Arahnya ke kiri Yang penting Arahnya Oke Ternyata benar Ternyata benar Tetapi terlalu meledak Oh berarti Bukan Flat Ini bukan Round Kita ke Geoprocessing aja Biar cepat Video results Buffer Ini kita klik kanan Open Oh lokasi Terimpanan Garis pantai kita Satu kilometer Ini kita pilih Flag Kita ganti flag Kita buat disini Simpan Area Buffer Buffer ya Bukan buffer Ah iya Oke sip Berarti ini benar Ini di remove Raya buffer Satu Jadi sesuai Yang benarnya Adalah Ini Buffer Kita pakai Left Ini Flat Ini Ini Satu Oke Kita udah dapet Ini Kita udah dapet Kira-kira Kira-kira Kita Ikut Oke Ini 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 Caranya Kita udah Langsung Dapat Mana Jarak Satu Yang Itu Oke Kita udah Dapat Nah Kemudian Apa Selanjutnya Adalah Merubah Dulu Polygon Disini Polygon Buffer Ini Menjadi Titik Jadi kita Buka Toolbox Lalu Kita pilih Data Management Tools Setelah Data Management Tools Kita pilih Fitur Setelah Pilih Fitur Kita pilih Fitur Vertice To Point Oke Dua Kali Lalu Input Nya Adalah Area Buffer Satu Lalu Buka Disini Simpan Disini Point Slope Slope Itu Kemeringan Pantai Jadi Kita Namai Point Slope Untuk Gini Kita Mencuk Titik 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 Nah Yang kita Butuhkan Titik Titik Disini Oke Maka Caranya Adalah Kita Kita Hapus Kita Ilangkan Dulu Ini Santai Click 2 Dan Click Satunya Dan Santai Ini Juga Area Ini Titik Ini Titik Ini Jumlahnya Nanti Pertama Satu Yang perlu Kalian Ingat Jumlahnya Pasti Berbeda Antara Kalian Dengan Saya Dukan Letaknya Juga Berbeda Antara Kalian Punya Dengan Saya Dimebo Kenapa Karena Batokan Dasarnya Adalah Buffer Itu Adalah Bentukan Dasar Dari Apa Objek Yang Kita Lakukan Buffering Kalau Modalnya Seperti Ini Maka Nanti Buffering Seperti Ini Juga Ngikuti Pola Di Bawah Sini Akan Memirip Dengan Pola Di Bawah Sini Nah Kalau Pola Kalian Disini Berbeda Dengan Saya Otomatis Pola Berbeda Tampilan Area Ini Juga Berbeda Bentuk Tergantung Bagaimana Garis Pantai Yang Buffering Disini Data Yang Kita Bumakan Buffering Disini Jadi Jangan Bingung Kalau Kok Ada Bentuk Itu Tidak Ada Masalah Dan Jumlah Titik Kemungkinan Berser Akan Berbeda Jadi Itu Tidak Ada Masalah Yang Penting Step Seperti Kalau Kalian Kerjakan Seperti Yang Saya Kerjakan Maka Itu Apa Kita Buat Sama Walaupun Jumlah Titik Dan Pola Yang Terbentuk Berbeda Jadi Saya Khawatir Oke Kita Lalu Kita Cari Point Slope Lalu Kita Pilih Ini Select Feature Kita Klik Panah Pilih Select By Polygon Nah Kemudian Klik Disini Klik Disini Klik Sampai Dia Di Dalam Kurung Seperti Ini Terkurung Klik Dua Klik Nah Nanti Selagi Bewarna Seperti Ini Klik Kanan Di Point Slope Open Atribute Table Pilih Delete Delete Select Oke Lalu Stop Editor Stop Editing Save Nah Kalau kita Tip Pantainya Nah Inilah Titik Pengukuran Pemiringan Dari Sini Sampai Sini Nah Gitu Oke Kemudian Kita Sudah Dapat Lalu Klik Kanan Di Point Slope Open Atribute Table Kita Ada 43 Titik Kalau Di Modul Kalau Kalian Lebih Nah Kita Klik Toolbox Lalu Pilih Data Management Tools Kemudian Pilih Fitur Pilih Add Action Koordinat Klik Lalu Pilih Point Slope Klik Oke Proses Selesai Oke Ini Oke Nah Kita Kalau Kita Geser Table Ada Point X Dan Point Y Nah Ini Nilai Koordinat Nah Koordinat Kita Berbeda Karena Dia Menggunakan Sistimu UTM UTM Satuannya Bukan Derajat Menit Detik Tapi Meter Jadi Satu Derajat Menit Detik Di Konversi Kemeter Seperti Oke Save Nah Kemudian Ingat Tahapan Sebelum Penentuan Nilai Kemenin Pantai Dari Alur Yang Saya Jelaskan Di Modul Sebelumnya Adalah Menentukan Nilai Kedalaman Perairan Di Sekitar Titik Ini Jadi Titik Ini Kedalamannya Berapa Titik Ini Kedalaman Berapa Kedalaman Berapa Oke Caranya Seperti Ini Kita Aktifkan Data Bagnas Seperti Ini Kita Pilih Toolbox Lalu Kita Cari Spatial Analysis Tool Spatial Analysis Tool Klik Lalu Pilih Instruction Instruction Terus Kita Pilih Extract Multi Value To Point Extract Multi Value To Point Oke Kemudian Klik Dua Kali Pilih Input Point 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 Slope Input Raster Kita Isi Bagnas Begini Kita Klik OK Nah Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Berarti Dia Sudah Ter-extract Intik Mulian Sama Ter-save Oke Nah Untuk Mulian Hasil Extraksi Nilai Kedalamannya Kita Bisa Buka Disini Point Slope Klik Kanan Open Attribute Table Tergeser Nah Ini Yang Nilai Negatif Kalau Kedalaman Ini Nah Inilah Kedalaman Perairan Di Titik Ini Titik Satu Ini Kedalamannya Sekitar Minus 7,9 7 Meta Oke Kemudian Data Ini Kita Pindahkan Ke Excel Bisa Dengan Cara Seperti Ini Klik Kanan Open Attribute Table Pilih File Table Options Lalu Pilih Export Export Kita Pilih Pilih DPP Disini Misalkan Namanya Data Kedalaman Ini Kita Ganti Txp File Begini Bisa Oke Ini Pilih No Kalau Kita Slip Ini Kita Buka Folder Practicon DPP Data Kedalaman Ini Kemudian Ada Disini Kita Extract Di Excel Atau Cara Cepat Bisa Kayak Gini Pertama Kita Buat Dulu File Excel 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 Dulu Oke Sudah Ini Kita Save Pakai Excel 2003 Excel 2003 Kita Tilih Dulu Data DPP Buat Disini Namanya Nah Ini Kita Ganti Excel 97 2003 Workbook Kita Pakai Oke Sudah 2007 Eh 93 2007 97 2003 Oke Sudah Seperti Ini Kita Balik Ke Arjis Open Attribute Table Untuk Point Slop Nya Kemudian Klik Gini Selection Lalu Klik Kanan Disini Eh Malah Lompok Klik Kanan Disini Copy Selected Oke Sudah Excel Save Value Klik Kanan Save Value Nah Yang Kita Butuhkan Adalah Nah Kita Kolom A Sampai Kolom C Kita Delete Aja Kemudian Nah Ini Point X Kita Ganti X Lintang Eh Sorry Ini Bujur Y Lintang Ini Kita Buat Kedalaman M Nah Kemudian Data Kedalamannya Kita Jadikan Positif Dini Jadi Disini Kita Buat Satu Fit Baru Dep M Ini Kita Buat Sama Dengan Klik Disini Kali Minus Satu Enter Kita Pake Dua Angka Di Belakang Kami Oke Ini Nilai Kedalaman Oke Ini Cara Yang Cepat Tadi Kan Kita Ada Tunggu Kita Tinggal Cari Ini Ini Lebih 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 Kita Sudah Dapat Data Kedalaman Ya Nah Kemudian Kita Langsung Hitung Kemiringan Pantainya Langsung Hitung Kemiringan Pantainya Kita S Dulu Biar Dia Enggak Bilang Oke Kalau Udah Seperti Ini Kemudian Kita Buat Disini Pertama Jarak Pengukuran Ini Adalah Jarak Ini Jarak Titik Ini Disini Ke garis Pantai Titik Pengukuran Kemiringan Pantai Kesini Karena Jarak Yang Sama Semua 1 Kilometer Maka Disini Kita Buat Ini Jarak Pengukuran Kita Buat Dalam Meter Jadi 1 Kilometer Itu 100 100 Menter Eh 1000 Maka Jarak Pengukuran Kita Ketik Disini 1000 Kita Buat Lalu Kita Buat Ingat Rumus Pengukuran Kemiringan Garis Pantai Adalah Tanggan Beta Sama Dengan D Per M Nah Kemudian Kita Buat Disini Biar Tidak Ibet Kita Buat Satu Satu Adi Per M Kemudian Kemudian Maka Kita Buat Rumah Sama Dengan D Adalah Kedalaman M Adalah Jarak Pengukuran Pantai Dari D 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 Penukuran Klik Kebawah Ini Kita Pake Dua Akhir Bukan 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 Kalau Enggak Sang Oke Kemudian Kita Pilih Disini Buat Disini Rumus Untuk Tanggan Beta Jadi Kita Buat Sini Tanggan Beta Tangan B Yang Adalah Enggak Ribet Nah Karena Dia Kita Hitung Tanggan Beta Tangan Beta Itu Adalah Rumus Kita Buat Atan Buka Kuru Tuh Ini Atan Dari Ini Tergurung Enter Oke Kemudian Ini Ketua Tari Kebawah Lalu Disini Kita Buat Sudut Sudut Kemiringan Slop Ini Satuannya Derajat Nah Oke Jadi Ini Dia Masih Dalam Radian Bukan Dalam Bentuk Sudut Maka Untuk Menjapatkan Berapa Kemiringan Pantai Sudut Kemiringan Pantainya Kita Ubah Dari Radian Menjadi Sudut Gitu Nah Jadi Rumusnya Adalah Sama Dengan Degrees Sudut Dari Gini Tepul Oke Kita Dapat Nah Ini Pilih Home Ini Kita Pake Dua Angka Dimulakan Koma Sudah Kemudian Kita Buat Langsung Kemiringan Rata-rata Karena Kita Mutuh Kemiringan Rata-rata Sama Dengan Average Ini Blok Kebawah Semua Kita Dapat Nilai Kemiringan Pantai Kita Adalah 0,56 Derajat Oke Jadi Oh Kita Sudah Dapat Nilainya 0,56 Derajat Kita Sudah Menilainya Oke Untuk Mengenai Pemiriman Pantai Sekian Modulnya Nanti Setelah Ini Modul Lanjutannya Yaitu Melakukan Extract Extract Koreksi Pasang Surut Terhadap Posisi Garis Pantai Oke Sekian Modul Kali Ini Selamat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Selalu